Intro UM Bandung sukses mengadakan pekan sosialisasi dan orientasi mahasiswa baru atau pesenamu 2024 selama beberapa hari kemarin. Acara tersebut diikuti oleh 1657 mahasiswa baru angkatan 2024-2025. Dalam sambutannya, Rektor UM Bandung Heri Soehardianto mengucapkan selamat atas bergabungnya mahasiswa baru ke UM Bandung. Ia menginginkan agar para mahasiswa baru dapat menimba ilmu dan menjadi teknoprener islami yang tangguh serta berkontribusi bagi masyarakat. Maka dari itu menurutnya, para dosen hingga pimpinan kampus perlu meningkatkan mutu kompetensi agar dapat menjalankan pendidikan lebih baik lagi. Alhamdulillah hari ini kita melakukan bersama-sama pembukaan pesonamu, bahkan sosialisasi dan orientasi mahasiswa baru. Alhamdulillah kurang lebih 1657 yang daftar ulang tercatat ikut pesonamu hari ini. Saya bersyukur karena masih terus meningkat jumlah mahasiswa baru setiap tahun di Universitas Muhammad di Bandung. Ini memang mengharuskan kita semua, para dosen, tenaga pendidikan, dan pengelola program unit kerja, pimpinan, fakultas, dan universitas di UM Bandung untuk meningkatkan mutu, meningkatkan kompetensi agar dapat menyelenggarakan program yang lebih baik. Para mahasiswa baru pun sangat senang dengan adanya kegiatan tersebut. Para mahasiswa baru pun begitu menikmati dengan adanya penyelenggaraan pesonamu 2024. Dari Bandung, tim promosi dan PMB UM Bandung memberitakan.